Selamat datang di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Apa yang terlintas di Kepala Sobat Bola Nasional tentang sepak bola di Kota Bontang? Kalau boleh saya menebaknya, Sobat Bola Nasional pasti menjawab dengan cukup lantang, dengan jawaban PKT Bontang atau Klub Bontang FC, ketika klub tersebut menjadi milik Pemkot Bontang. Tim yang awalnya bernama Pupuk Kaltim ini dibentuk pada tanggal 18 Juni 1988 oleh perusahaan PT Pupuk Kaltim dan diikut sertakan pertama kali ke kompetisi Galatama pada tahun yang sama. Pupuk Kaltim sendiri pernah beberapa kali mengikuti turnamen yakni Piala Winners Asia. Semenjak tanggal 12 Juni tahun 2009, PKT Bontang resmi mengubah namanya menjadi Bontang FC setelah klub ini berpindah tangan dari PT Pupuk Kaltim ke pemerintah Kota Bontang. Sebuah permasalahan yang susah-susah gampang untuk mengangkat prestasi klub sepak bola di Kota Bontang ini. Ketika klub ini masih bernama PKT Bontang, prestasi klub berjuluk Laskar Bukit Tursina ini juga tak main-main. Ketika Liga Indonesia pertama bergulir, yakni musim 1994 per 1995, mereka langsung menembus semifinal. Kemudian di Liga Bang Mandiri musim 1999 per 2000. PKT Bontang menjadi runner-up, usai ditundukkan PSM Makassar, dengan skor tipis 3-2. Kiprah PKT Bontang di masa jayanya, terlepas dari kontribusi di Klat Mandau, semacam akademi pemain junior, yang menelurkan banyak pemain muda berkualitas. Ditambah sokongan dana, dari PT Pupuk Kaltim, hal tersebut membuat PKT Bontang, sempat disinggahi beberapa pemain top, di akhir tahun 1990-an. Ketika PKT Bontang berpindah ke pemilikan, menjadi milik Pemkot Bontang, bisa dibilang prestasi klub yang berjuluk Bukit Tursina tersebut, menjadi biasa-biasa saja, dan hanya menghiasi papan tengah, kompetisi Liga Indonesia. Di awal keikut sertaan, bermain di kompetisi kasta tertinggi, dengan nama Bontang FC, tepatnya pada ISL musim 2009-2010, klub asal kota Bontang itu, berhasil bermain cukup baik, meskipun hanya mampu finish di posisi ke-11, klasemen akhir ISL musim 2009-2010. Dengan menduduki posisi 11 klasemen akhir, Bontang FC, bisa bernafas lega, karena terhindar dari zona degradasi. Menjajal kompetisi ISL, bersama tim papan atas Indonesia, di musim keduanya Bontang FC, malah menempati posisi 15, klasemen akhir ISL 2010-2011. Hal tersebut otomatis, membuat Bontang FC menjalani laga playoff, melawan klub peringkat 4 divisi utama. Ketika menjalani laga playoff, Bontang FC malah mengalami kekalahan, atas persidafon Davon Soro di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, alhasil Bontang terdegradasi ke kompetisi divisi utama, di musim berikutnya. Namun di tahun berikutnya, Bontang FC malah memilih bergabung, ke kompetisi Indonesia Premier League, tepatnya pada tahun 2012, hingga tahun 2013. Pada akhir tahun 2013, Bontang FC dihukum Komisi Disiplin PSSI, hingga terdegradasi ke Liga Nusantara 2014, setelah diduga melakukan pengaturan skor. Pelatih Bontang FC kala itu, Kamara Fode, yang juga menjabat sebagai manajer klub, juga dijatuhi sanksi larangan beraktifitas di sepak bola, di seluruh dunia selama seumur hidup, atas perbuatannya. Alhasil, berakhir sudah, nama Bontang FC, di Kancakasta Tertinggi, Persepak Bolaan Nasional.